Dengan waktu tinggal beberapa hari lagi menjelang pemilihan kepala daerah, calon gubernur Sumatera Selatan nomor urut 1 Hermanderu terus melakukan perluasan tim pemenangannya. Kali ini Hermanderu mengukuhkan tim kampanye Kabupaten Ogan Kommering Ulu Selatan. Ribuan masyarakat serta tim kampanye Kabupaten Mamadati Gedung Kesenian Kabupaten Ogan Kommering Ulu Selatan lantaran akan dikukuhkan dan dilantik oleh calon gubernur Sumatera Selatan Hermanderu. Tim kemenangan Kabupaten yang akan dikukuhkan berasal dari berbagai struktur dan kecamatan serta desa yang ada di Kabupaten Ogan Kommering Ulu Selatan. Setelah melantik dan mengukuhkan tim kampanye Kabupaten Hermanderu, mengingatkan agar tim relawan pemenangan HDCU dan tim kampanye Kabupaten dapat berbuat baik di lapangan karena merupakan perwakilan HDCU. Dengan waktu beberapa hari lagi pemilihan, Hermanderu berharap kepada relawan pemenangan dan tim kampanye bekerja secara maksimal. Hermanderu pun mengungkapkan, di saat dirinya menjabat gubernur Sumatera Selatan sebelumnya, ia telah menjadikan kawasan Danau Ranau menjadi wisata yang dikenal dunia. Dan ke depannya akan menjadikan kopi Ogan Kommering Ulu Selatan dilirik oleh dunia internasional. Ini adalah daerah yang potensi wisatanya luar biasa. Kita sudah buktikan, Danau Ranau yang tadinya kurang perhatian sekarang menjadi terkenal di dunia dengan perwijaya Ranau Grand Kondo-nya. Nah ini kita ingin adalah potensi kopi yang begitu banyak dihasilkan di sini. Kita ingin menjadikan kopi Ogan Kommering Ulu Selatan ini, kopi yang mendunia.